Beberapa kasus pembunuhan pernah terjadi lantaran sang pelaku sempat mendengar suara-suara yang entah berasal dari mana, yang terkadang menyuruh dia untuk melakukan sesuatu yang kejam pada orang lain. Bahkan, banyak kasus semacam ini juga terjadi di Indonesia, yang mana sang pelaku pembunuhan mengaku pada polisi kalau dia mendengar suara-suara aneh sebelum dia melakukan kejahatannya. Sebagian besar orang langsung mengaitkan suara-suara itu dengan hal-hal berbau mistis dan gaib, tanpa memeriksa dulu riwayat kesehatan mentalnya. Padahal, salah satu penyebab orang mendengar suara-suara bisa saja karena dia mengalami skizofrenia, sebuah gangguan mental berat yang dapat menyebabkan manusia mengalami delusi, atau keadaan saat dia tidak bisa membedakan yang nyata dan tidak, serta mendengarkan suara-suara aneh untuk melakukan sesuatu. Hari ini, kita akan membahas kasus pembunuhan istri dokter yang pernah terjadi di Singapura, karena pelakunya mendengar suara-suara untuk melakukan pembunuhan. Hari itu hari Sabtu dan semuanya berjalan seperti biasa. Sebagian besar masyarakat Singapura menikmati waktu akhir pekan mereka untuk bersantai di luar rumah. Tapi keheningan apartemen Exparina Residence yang berada di kawasan Sengkang, Singapura, seketika pecah dengan teriakan seorang wanita dari lantai tiga gedung apartemen itu. Teriakannya langsung memancing penghuni lain untuk melihat ke atas. Wanita itu muncul di balkon unit dengan wajah penuh cairan merah sambil berteriak minta tolong. Dari belakang, wanita itu ditarik dan diseret kembali ke dalam rumah oleh seorang pria sampai suaranya tidak terdengar lagi. Warga yang melihat langsung kejadian itu menelpon polisi untuk meminta bantuan. Saat warga berkerumun di bawah, pria yang diduga sebagai pelaku tadi, melemparkan seekor anjing putih dari balkon lantai tiga ke arah warga di bawah. Hingga anjing itu mati bersimbah cairan merah terbentur aspal jalan. Warga semakin ramai dan dibuat penasaran apa penyebabnya. Tak lama kemudian, polisi datang dan segera menangkap seorang pria warga negara asing. Dia adalah Paul berusia 48 tahun. Sementara korban adalah istrinya sendiri yang bernama Christina berusia 43 tahun. Sebenarnya siapa mereka dan apa yang terjadi pada mereka? Mari kita mengenal lebih dekat tentang pelakunya. Dia adalah Paul Leslie Quirk, lahir pada tanggal 8 Agustus 1972 yang berasal dari Australia. Sayangnya tidak ada artikel yang membahas masa kecilnya atau bagaimana dia diasuh oleh keluarganya. Sejauh yang saya ketahui, dia mengambil pendidikan bidang medis di La Trobe University of Melbourne dan mengambil spesialisasi podiatris untuk menjadi seorang ahli yang menangani pengobatan gangguan pada kaki, pergelangan kaki, dan tungkai. Hingga akhirnya dia mendapatkan gelarnya pada tahun 2000. Tak berapa lama kemudian, dia menikah dengan seorang wanita. Namun pernikahan itu tak bertahan lama juga. Hanya satu tahun setelah menikah, tepatnya di tahun 2001, dia bercerai. Rupanya perceraian itu berdampak langsung pada kesehatan mentalnya. Dia berjuang melawan depresi dan beberapa kali mencari psikiater. Setelah ditangani, dia diberi obat-obatan untuk membantu mengatasi gejala depresinya. Dan diharuskan untuk meminum obat-obatannya secara teratur. Agar penyakitnya tidak kambuh di kemudian hari. Tapi menurut psikiater yang menanganinya, dia sering lupa minum obatnya. Entah lupanya disengaja atau tidak, tapi dia biasanya minum obat 2-3 hari sekali yang seharusnya dia minum obat setiap hari. Hal itu membuat penyakitnya kambuh dan terus memburuk. Hingga akhirnya dia mulai mengeluh kalau dia sering mendengar suara-suara di telinganya. Yang entah asalnya dari mana. Paul bilang kalau suara-suara itu bilang dunia sedang dalam bahaya. Dan dia harus segera menyelamatkan diri dari hari kiamat. Hal itu tentunya sangat menyiksa Paul. Karena di satu sisi, dia sebagai podiatris yang berhadapan langsung dengan pasien untuk disembuhkan. Di saat yang sama, dirinya sendiri harus berjuang untuk kesembuhan mentalnya. Depresinya pun semakin parah. Hingga akhirnya pada tahun 2005, dia didiagnosa mengidap skizofrenia kronis. Selain suara-suara yang bisa dia dengar, dia juga mengalami beberapa delusi yang menyebabkan dia tak bisa membedakan mana yang nyata dan tidak. Selain itu, dia juga sering mendengar suara yang menyuruhnya untuk bondir. Itu sebabnya, dia pernah mengikuti suara-suara itu. Untuk kesekian kalinya, Paul diberi resep obat dengan dosis yang lebih tinggi dan diharuskan meminum obatnya setiap hari. Dia sempat berhasil melawan gangguan mentalnya dan hidupnya kembali normal. Pada tahun 2013, karena merasa sudah sehat, dia berhenti minum obatnya dan mulai fokus meningkatkan karirnya sebagai podiatris. Awalnya tidak terjadi masalah, tapi seharusnya dia tahu resiko yang terjadi kalau dia tidak minum obatnya lagi. Tiba-tiba pada tahun 2016, dia memutuskan untuk pindah ke Singapura dan menjalani karirnya di sana. Dia diterima bekerja sebagai podiatris senior di Tantok Seng Hospital Singapura. Rekan-rekannya di Singapura melihat Paul sebagai pria yang sehat. Dia menjalankan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan memilih makanan tertentu. Tidak ada yang tahu kalau sebenarnya dia pengidap skizofrenia. Dia pun berteman dengan seorang wanita bernama Christina Kogekwa. Christina sendiri diketahui sebagai psikolog dari University of Southern Queensland, Australia. Dan sedang bekerja sebagai direktur dan konsultan di sebuah perusahaan yang berbasis di Massachusetts. Mereka semakin hari semakin dekat dan akhirnya berpacaran. Uniknya, Paul dan Christina mempunyai tanggal lahir yang sama. Yaitu sama-sama lahir pada tanggal 8 Agustus. Hanya saja Christina lahir pada tahun 1977, lebih muda 5 tahun dari Paul. Seperti Paul yang berstatus duda, Christina juga sebenarnya berstatus janda satu orang anak yang sudah sekolah. Paul tak keberatan dengan status Christina dan tetap mau menjadi ayah sambung untuk anaknya Christina. Setelah kurang dari setahun mereka berpacaran, mereka resmi menikah pada tanggal 8 Agustus 2017. Sesuai dengan tanggal lahir mereka berdua. Mereka pun tinggal di sebuah apartemen bernama Esparina Residence di kawasan Sengkan. Paul sangat mencintai Christina dan putranya. Mereka sama-sama berusaha membuat bahagia satu sama lain. Paul juga sangat dekat dengan putranya Christina. Bahkan dia sering mengajak anak sambungnya untuk pesta barbecue. Di mata teman-temannya, mereka adalah pasangan sempurna. Mereka tidak pernah terlibat perkelahian sejak menikah. Paul juga terkadang memposting foto istri dan foto anak sambungnya di akun Instagramnya. Meskipun dia bahagia, penyakit yang menjadi musuhnya perlahan-lahan mulai mengganas. Skizofrenianya kambuh dan dia mulai kembali mendengar suara-suara aneh. Dia berusaha untuk menutup-nutupi penyakit mental yang dideritanya. Bahkan orang-orang di sekelilingnya sampai tidak tahu kalau dia sebenarnya sedang berjuang. Pada hari itu, Paul dan Christina bertengkar hebat. Mereka bertengkar karena memperdebatkan jumlah tunjangan yang harus dibayarkan Paul pada mantan istrinya. Sebenarnya masalah tunjangan ini belum pernah dibahas sejak awal mereka menikah. Tapi entah kenapa hari itu mereka mempermasalahkan hal itu. Malam harinya, Paul bilang ke Christina kalau dia akan kembali ke Australia keesokan harinya. Bersama keluarganya yang saat itu sedang mengunjunginya di Singapura. Akan tetapi pertengkaran malam itu belum selesai. Sehingga membuat Paul merasa muak dan langsung mengemasi barang-barangnya. Lalu pergi ke tempat keluarganya menginap. Sekitar jam 3 dini hari, Christina menerima pesan teks dari Paul yang berisi permintaan maaf atas pertengkaran itu. 45 menit kemudian, Paul pulang kembali ke apartemennya ditemani kakaknya untuk menemui Christina. Jadi kakaknya Paul datang untuk memediasi Paul dan Christina. Dan menyarankan agar Paul tinggal saja di Singapura dan jangan ikut pergi ke Australia. Akhirnya Paul sepakat untuk tetap tinggal di Singapura bersama Christina. Hari itu matahari terbit, anak Christina berangkat ke sekolah dan meninggalkan ayah serta ibunya di rumah. Christina, seorang penganut katolik yang taat, berpikir untuk mendatangi konselor pernikahan agar bisa menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Paul. Akhirnya, Paul setuju dan mereka mendatangi konselor pernikahan di sebuah gereja. Bukannya memperhatikan nasihat-nasehat yang diberikan, selama konseling, Paul tidak fokus karena dia terus mendengar suara-suara yang menyuruhnya untuk segera mengakhiri masalahnya. Agar tidak bertambah buruk di perjalanan pulang ke rumah, suara itu kembali muncul dan bilang kalau Christina sebenarnya adalah iblis bernama Tiamat. Yang menyamar dan dia harus menyelamatkan dunia dengan membinasakan sang iblis. Di saat yang sama, dia mulai mengalami delusi yang membuatnya susah membedakan yang nyata dan juga tidak. Waktu dia mengendarai mobil, dia melihat ada seorang yang sedang jogging di jalan dan memakai baju bertuliskan finisher, yang artinya penutup atau orang yang mengakhiri pertandingan. Tapi dalam bayangannya, dia membaca tulisan itu sebagai finisher, yang artinya selesaikan dia. Paul diam saja dan Christina tidak tahu akan hal itu. Sampai di rumah, dia langsung pergi ke kamar mandi dan membersihkan diri. Meskipun dia berusaha mengabaikan suara-suara yang muncul, tapi tetap saja dia terus mendengar suara-suara itu. Bahkan suara itu juga bilang kalau inilah waktu yang tepat untuk menyerang sang iblis. Dia pun keluar dari kamar mandi dan mengambil sepasang tongkat milik anaknya Christina untuk seni bela diri. Lalu dia mendekati Christina dan memukul kepalanya berkali-kali dengan tongkat itu. Christina yang tak tahu apa-apa langsung berteriak dan berusaha menghindar. Dia pergi ke balkon dan berteriak minta tolong. Saat itulah, beberapa warga di bawah melihat Christina di atas balkon dengan wajah penuh cairan merah. Paul mengejar Christina ke balkon dan sempat memukulnya saat itu. Lalu Christina diseret kembali ke dalam dan dipukul sampai tak berdaya. Saat Christina lemah, Paul ke dapur dan mengambil pisau berukuran 34 cm dan menikam leher Christina berkali-kali sampai dia puas. Anjing peliharaan yang menggonggong dalam rumah juga tak luput dari kejaran Paul. Paul langsung mengambil anjingnya dan dilempar ke bawah sampai mati. Paul berhalusinasi kalau dia sudah berhasil mengalahkan iblis dan menyelamatkan semua orang di bumi. Dia bahkan sempat mengirim SMS ke kakaknya bertuliskan selesai. Polisi akhirnya tiba pada jam setengah satu siang dan langsung menangkap Paul. Tubuh Christina juga dievakuasi dan dinyatakan meninggal oleh tim paramedis. Setelah penangkapan, Paul tidak menunjukkan rasa penyesalan sama sekali. Malah dia bangga sudah mengikuti suara yang muncul kalau dia sudah menyelamatkan bumi dari incaran iblis bernama Tiamat. Dia juga mengaku ke polisi kalau dia membunuh anjingnya juga karena dia yakin anjingnya bisa membangkitkan sang iblis kembali. Dari situ, polisi mulai sadar kalau Paul mengalami gangguan mental. Sehingga dia langsung dibawa ke psikiater dan diperiksa sebelum persidangannya digelar. Pada persidangan perdananya, hakim memerintahkan agar Paul terus diobservasi sambil ditahan di penjara. Sampai kondisi mentalnya benar-benar layak untuk diadili. Setahun kemudian, pada tanggal 24 Januari 2021, Paul dibawa kembali ke pengadilan untuk menghadiri sidang pembunuhan Christina Kogekwa. Dan pada tanggal 24 Mei 2021, Paul Quirk dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas pembunuhan istrinya. Hukumannya sangat ringan daripada ancaman hukuman mati yang sebelumnya diterima oleh Paul. Hakim menganggap kondisi kejiwaan Paul yang terguncang yang memicu dia melakukan pembunuhan. Bukan atas dasar niat dari hatinya atau perencanaan yang dia buat. Sementara pengacara keluarga Christina menganggap hukuman itu tidak adil karena penyakitnya kembali kambuh atas kesalahan Paul sendiri. Yang berhenti minum obat-obatannya yang diharuskan. Putra Christina satu-satunya juga mengajukan gugatan atas hak warisan ibunya secara keseluruhan. Dia mencoba mengeluarkan Paul sebagai ahli waris atau pemilik setengah harta orang tuanya. Supaya Paul tidak akan bisa menerima hartanya setelah dia bebas dari penjara. Penyakit mental memang tidak bisa dianggap remeh. Dan penyakit ini bisa memicu pengidapnya melakukan tindakan apapun. Kalau kalian punya orang-orang terdekat yang mengalami gangguan mental, segera bawa mereka ke psikiater. Atau kalian mengalami gejala-gejala yang mirip dengan gangguan mental, jangan mendiagnosa diri sendiri. Tapi segeralah temui ahlinya sebelum terlambat. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan kita akan ketemu lagi di lain waktu. Jaga kesehatan mental kalian. Sampai jumpa.